Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di channel jm.com apa kabar teman-teman semua semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan yang mahesha dan dilancarkan segala urusan baiklah pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau cara bagaimana kita menembak YPID itu menggunakan TotoLink router TotoLink yaitu seri seri berapa ini ya seri model N600R nah ini sangat mudah teman-teman caranya nah pertama kita reset dulu ya modemnya ini sudah beberapa kali setting ya sudah beberapa kali setting jadi kita reset dulu biarkan dia kembali ke pengaturan pabrik nah kalau sudah begitu lampunya itu artinya dia sedang proses reset nah setelah di reset nanti dia akan akan kembali ke pengaturan awal itu nah di pengaturan awal nanti kita akan menembak YPID ini prosesnya lumayan ya perlu memakan waktu beberapa detik bahkan mungkin mau 1 menit 2 menit gitulah ya teman-teman nah disini kita cari kita terhubung pakai WIP dulu ya itu ada TotoLink N600R nah ini terhubung ke WIPnya itu tidak perlu password ya teman-teman tidak perlu password nah ketika sudah terhubung maka kita akan mengakses IV defaultnya yaitu 192.168.01 nah username passwordnya ini admin admin nah ini permasalahan ya teman-teman kita pakai browser 8G tadi begitu sekarang kita coba pakai Chrome ini permasalahan yang banyak dan sering ya di browser kita searching di Google pun rata-rata permasalahannya ini untuk TotoLink N600R jadi tidak bisa masuk ke halaman settingan router nah sekarang kita coba pakai browser chain send browser apakah dia bisa atau tidak ini saya sengaja ya saya tampilkan ini dulu kita sudah menggunakan 3 browser tiga-tiganya tidak bisa nah yang terakhir ini saya coba menggunakan internet explorer ini browser legend ya teman-teman browser legend nah di tahap awal dia juga gak mau nah tapi ada caranya kita buka di tab baru kemudian kita ketik alamat manualnya lagi nah baru kita masukkan admin admin mudah-mudahan bisa ya ya bisa artinya solusinya pakai internal explore kalau tidak bisa kita buka tab baru terus kita set ulang nah sekarang kita ke pengaturan ya ke pengaturan nah ini kan masih tidak terhubung kemana-mana ini nah masih setting and default nah option mode kita WISP ya teman-teman bukan repeter tapi WISP kalau untuk nembak WIPID nah entah apa ini WISP nanti teman-teman cari sendiri sekarang kita scan kita scan dulu WIP apa yang dapat nah banyak ya teman-teman sekitar sini banyak sekali nah ini WIPID ada satunya itu ada kemenak WIPID kalau saya hubungkan ke add WIPID saya harus berlangganan dulu jadi saya harus konekkan ke kemenak bengkayang WIPID itu cukup memasukkan password saja karena sudah langganan per bulan nah itu satu router ya add WIPID dengan kemenak BKI WIPID itu satu router nah kalau add WIPID kita harus berlangganan beli paket dulu beli username passwordnya dulu di WIPID nah sekarang kita sudah login ya oh iya sudah koneksi internetnya sudah terhubung WIPnya sekarang kita login masuk kita scroll ke bawah DHCPnya kita belum rapat ya nah nanti kita lihat kemenak WIPID sudah koneksi sukses nah itu artinya koneksi kita sudah masuk sudah terhubung router kita sudah terhubung nah ternyata di halaman status sistem statusnya itu kita disconnect ya artinya tidak terhubung ini bagaimana caranya 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 kita tunggu sebentar teman-teman oh pantas oh enggak ya nah sekarang kita coba lagi ya tadi terdiskonek ya maaf teman-teman nah disini nah disini saya menyarankan kalau pakai operation mode WISP tadi itu kalau kita menggunakan koneksi WIPnya itu agak kurang kenceng ya teman-teman saya sudah mencobanya beberapa kali agak kurang kenceng nah jadi saran saya siapkan satu kabelan ya teman-teman karena kita coba untuk menghubungkan ke mikrotiknya ya untuk login ke WIP ID karena kita menggunakan koneksi WIP dia agak lambat teman-teman agak lambat saya baru-baru kemarin bingung gitu kenapa lewat WISP ini terus kita koneksinya lewat WIP itu lambat gitu kan nah ternyata kalau mode WISP ini dia ketika dapat sinyal WIP itu yang prioritas outputnya itu dari slot 1 itu bisa teman-teman lihat slot yang warna kuning ya nah slot yang warna kuning itu dia mengeluarkan internet full sama kecepatan dari WIP ID itu nah slot yang warna kuning ini ya nah dari sini dia mengeluarkan sinyal internetnya full jadi WIP itu tidak lagi menjadi prioritas jadi lambat sekali kalau kita koneksinya nah dari slot 1 ini kabin ini kalau mau teman-teman pecah ke WIP router lain ya silakan kalau saya dari WAN ini langsung saya koneksikan ke laptop karena saya tidak punya router lain lagi ya teman-teman nah dari laptop ini pun saya pakai converter ya dari LAN ke USB karena tidak mau ribet nah setelah ini terhubung koneksi WIP nya kita matikan nanti ya nah kita kembali ke layar itu kita cek dulu di control panel kita lihat di network and sharing center kita lihat yang ethernet yang LAN nah ini kosongkan saja nanti dia akan otomatis terisi lihat send dan receive nya juga sudah terisi nah ini yang WIP nya kita diskonekkan saja nah itu diskonekkan dulu semua ya biar tidak keliru nanti setelah WIP nya diskonek semua nah sekarang LAN nya itu kan tinggal satu itu itu router nya saya restart ya teman-teman better putus saya restart dulu restart dulu router nya total link nya itu di restart tunggu sampai dia muncul kembali nanti sampai lainnya masih identifikasi ya nah ketika sudah muncul itu kan belum dapat akses internet nah tapi send dan receive nya itu receive nya itu sudah terisi artinya sudah ada gelombang yang masuk tinggal kita masuk ke login login nya nah kalau yang wpid itu kan harus ada username nah kalau ini kita yang langganan tinggal passwordnya aja ya nah setelah login dan berhasil cukup mudah teman-teman cukup mudah sekali kan kita nembak wpid ini jaraknya dekat ya teman-teman hanya dalam satu gedung ya sekitar 10-20 meter begitulah ya nah jaraknya cukup dekat tapi lumayan untuk memperkuat sinyal nah kalau menggunakan router toto link N600R ya beginilah caranya kita untuk memperpanjang sinyal jadi jangan pakai repeater atau extender itu gak bisa wpid setahu saya ya atau saya belum ketemu alat yang canggih yang lain nah jadi kalau pakai repeater itu kita gak bisa login nantinya nah makanya saya menggunakan mode wsp nah ini saya matikan wp-nya ya teman-teman wp-nya saya matikan saja karena kita sudah terhubung menggunakan kabel LAN nah kabel itu lebih stabil teman-teman saya sangkan kalau memang mau memperluas lagi pakai wp-nya silakan tambah router baru wp-nya terbaru nah yang dihubungkan ke dotolink tadi nah mungkin cukup sampai disini dulu ya tutorial kita kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman ini kecepatan internet ya memang kita langganannya 5 mbps ya teman-teman dan stabil kita menggunakan kabel LAN stabil karena sinyalnya itu sudah kuat mungkin ini tutorial kita pada kali ini semoga bermanfaat bila hitafiq warjaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati